Berarti, maksud saya, jadi berarti dari tingkat pengda dulu dong untuk menunjuk PLT. Untuk saat ini, karena sudah 1 tahun lebih. Ya, betul. Karena pengdanya pun mungkin sudah apa, bukan mungkin. Itu tergantung dengan periodenya, bro. Jadi misalnya kayak Jawa Tengah, kalau tidak salah, berakhirnya pengwil itu Oktober. Ya, tapi sebelumnya dia sudah. Dia sudah rapat gabungan, sudah PLT. Dan pengdanya kan masih eksis. Setelah itu, pengdanya rapat anggota. Nah, kalau sekarang, kalau memang pengdanya sudah expired, ya sadar diri kalau mau taat ajas. Buatlah rapat anggota. Rapat anggota, kemudian hukukan kembali. Jadi jangan kita pura-pura enggak tahu. Atau kita, oh kata orang PP, kita ini belum berakhir. Karena sebelum ada kongres, enggak akan ada konfer will. Nah, jadi jangan mencari-cari alasan pembenaran. Gitu loh. Jadi kita ini konkret-kongret saja. Kalau boleh saya ambil kesimpulan, berarti saat ini yang harus dilakukan itu dari tingkat pengda dulu berarti dong. Karena kan sudah satu tahun nih. Ya. Sudah satu tahun lewat nih. Masa dari Mei, Mei 2022 sekarang sudah April. Ya. Sudah mau satu tahun. Ya. Berarti kan pengda-pengda pun sudah banyak yang expire. Jadi dari tingkat pengda, rapat gabungan, rapat anggota, menuju KTLT untuk ketua pengda. Ya, itu tidak sulit kok bro ya. Tinggal pengda terus dalam acara buka puasa bersama. Sebelum buka puasa bersama, yang penting jelas judulnya. Kemudian agendanya, tempat dan waktunya. Terus diinformasikan ya. Surat undangan itu keseluruhnya. Terus sudah. Dengan suasana musawarah kekeluargaan, akhirnya diputuskan. Nah, seperti itu. Nah, kalau pengdanya sudah, baru ke tingkat pengwil. Ya. Kecuali seperti Jawa Tengah, pengwilnya dulu gitu kan. Ya, kalau itu kan belum masa bakti. Kalau ini kan di luar masa bakti. Betul. Berarti kan dari tingkat pengda dulu, nanti baru rapat gabungan. Ya. Kalau pengdanya sudah rapi, baru menutupkan. Itu teknis. Dan prinsipnya kan sudah dapat kan. Sudah paham lah, kawan-kawan itu harusnya sudah sangat mengerti. Terakhir, ada yang ingin sampaikan? Sebelum keras tutup. Ya. Terakhir, saya ingin mengetuk hati nurani para anggota INI se-Indonesia. INI ini milik kita bersama. Ya. Dan ada kebanggaan kita ketika di jaman kepemimpinan Ibutin Norman Lubis. Jamannya Pak Prof Yusril Izamahendra. Pertama kali lahirnya Undang-Undang 30 tahun 2004. Yang menyatakan di Pasar 82 itu, INI adalah wadah tunggal. Undang-undang yang mengatakan seperti itu. Karena kita tahu, kita paham. Kita ini bukan profesi. Karena Undang-Undangnya saja sudah menyebutkan bukan Undang-Undang Jabatan Notaris. Tetapi Undang-Undang, bukan Undang-Undang Profesi Notaris. Tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga ini adalah pejabat. Notaris dengan segala kewenangan yang diberikan kepada dia. Nah, melihat organisasi kita pada saat sekarang seperti ini. Saya ketuk nurani kawan-kawan. Berbicara lah. Katakanlah sesuatu yang menjadi undek-undek pemikiran. Yang mudah-mudahan ini menjadi jalan keluar. Bagi kekisruhan organisasi kita ini mulai di tingkat pengda, pengwil. Mudah-mudahan pengwil, para ketua-ketuan ini bisa mengambil inisiatif. Jangan diam. Karena kalau kita diam, ini porak-poranda terpecah belah entah seperti apa ke depan. Karena ini berkaitan dengan anak-anak kita. Adik-adik kita, keluarga kita. Jadi harus kita jaga bersama-sama. Mudah-mudahan para senior juga tersentuh hatinya. Jangan hanya melihat, ah sudah lah, gue gak mau ikut. Sementara periuk nasinya, usaha utamanya itu adalah dari notaris dan PPAT. Jadi kitalah yang akan menjaga rumah kita. Jangan serahkan orang lainnya. Ini sekian, bro. Oke, terima kasih banyak-banyak. Bang Bro Eki atas. Waktunya untuk bincang-bincang santai yang agak sedikit berat. Katanya santai tapi ya berat. Terakhir ini ada pendapat, ada-ada komentar dari pemirsa. Rapat anggota dulu, setelah itu baru rapat gabungan. Ya, silahkan. Jadi demikian, bro Ekiper. Bincang-bincang santai di malam ke-10? Malam Minggu. Malam Minggu. Sinto saya nunggu tuh. Malam Minggu, malam 10 Ramadhan. Ya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Ya, saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian. Bro Sefor, bincang santai ke-10 TV dengan Bang Eki Ridwan atau Bang Repi Ridwan. Bisa, MDA, SPN. Sampai jumpa di Liputan dan Bincang Santai Ke-10 TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ponieważ salat terkiranya ke disciples. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.